Wa ikhtalafala imma ayyuhumma afdol Gala ba'dul ulama Filma fadila baina syarafil ilim wa syarafil nasab Antara mulia lebih mulia ilmu Atau lebih mulia nasab dari seketerunan Para ulama berbeda pendapat Syarafil ilim Am syarafil nasab bin nabawi Lebih mulia Kemuliaan berilmu Kemuliaan orang yang berilmu Atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad Ya ini para haba Haba itu Para ulama sepakat Mana yang lebih utama Keutamaan ilmu atau keutamaan Garis keturunan Rasulullah Maka para ulama menjawab Yang kedua Yang kedua yang lebih utama Loh kenapa Para ulama itu berkata Karena Garis keturunan itu zat Gak bisa dirubah Zat Darah daging Sedangkan Yang pertama Itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT Yang satu saat bisa ilang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Amma ba'du Ini Kajian ilmu ya Kita Mengkritisi Seseorang yang membacakan Ibarah bahasa Arab Atau kitab Tetapi Ketika menjelaskan Pemaknaannya Ada yang Tidak sesuai justru dengan Tekstnya itu sendiri Yang pertama Di bagian yang paling sederhana dulu ya Ketika Anda Menyaksikan Tekst yang ada di layar ini Ini adalah yang dibaca oleh Habib Bahar Kalau Anda perhatikan Habib Bahar mengatakan Kalimat Sepakat para ulama Itu sudah berbenturan langsung Dengan tiga poin Atau tiga teks Yang tertulis Di dalam kitab itu sendiri Kita bahas satu-satu Yang pertama Bacaannya saja itu Diawali dengan Ikhtalafal a'immah Ikhtalafal itu artinya Berbeda-beda pendapat Kok ujuk-ujuk sepakat Toh judulnya saja Atau kalimat pertamanya saja Berbeda pendapat Kemudian Al-a'immah Berarti ulama Berbeda pendapat Ayuhuma Bukan ayahumai Tapi ya salah-salah Harkat gak apa-apa ya Ayuhuma afdol Mana yang lebih utama Kolabadul ulama Berkata Sebagian ulama Singkron kan Namanya berbeda pendapat Berarti klaimnya itu Tidak boleh itifak Tapi Sebagian ulama Kemudian Fil Mufadolati Bukan Mufadilati ya Karena ini Mufadola itu adalah Majalu Ziyadatil Fadli Bainal Amro ini Artinya Mana yang lebih unggul Kan begitu Kan temanya sedang bicara Mana yang lebih unggul Dari kata Fadolah Kalau Fadlun keunggulan Atau keutamaan Kalau Fadolah Menjadikan sesuatu itu Lebih utama Atau Mengalahkan yang lain Baina syarafil ilmi Wa syarafil nasabi Singkron kan Antara Kemuliaan ilmu Dan kemuliaan nasab Jadi yang pertama Kemuliaan ilmu Yang kedua Kemuliaan nasab Dipertegas lagi Maksudnya adalah Kemuliaan ilmu Dengan kemuliaan nasab Yang bersambung kepada Rasulullah S.A.W Dipertegas lagi Zahabajamun Jadi singkron Ikhtalafah Yang pertama Yang kedua Kolabadul ulama Yang ketiga Zahabajamun Itu Tiga kata itu Menunjukkan bahwa Disini tidak ada Yang namanya Kesepakatan Ulama Berbeda-beda pendapat Sebagian ulama Berkata Sekelompok ulama Berpendapat Tiga hal itu jelas Menafikan Adanya Ittifak Kecuali maksudnya Ittifak adalah Di satu kelompok Sepakat Tapi kan tidak penting juga Kita bilang sepakat Sudah tahu ini berbeda Kok ada kalimat sepakat Kalau mau ngeles misalnya Oh enggak Maksudnya yang sepakat itu Yang mengambil Yang sekelompok ulama itu Sepakat Kita bicara Namanya Ihtilaf itu Lawannya sepakat Kalau sudah bicara Ihtilaf Jangan bicara Sepakat Itu sama dengan Kita bicara laki-laki Kok tiba-tiba muncul Perempuan Atau kita bicara Perempuan Tiba-tiba muncul Laki-laki Tanakut ya Bertentang Bertentangan Sebagian ulama Atau Sekelompok ulama itu Zahaba berpendapat Kepada Mengunggulkan Atau menjadikan Lebih utama Yang kedua Nah tadi kan Saroful ilmi yang pertama Sarofun nasab Yang kedua Oh berarti Sarofun nasab Yang lebih unggul Begitu Kolu Ulama yang Berpendapat begini Ini berkata Artinya menyampaikan Argumentasinya Atau alasannya Karena yang kedua Mestinya begitu ya Artinya Anasab kan Zahtiun adalah Faktor internal Artinya Memang sudah materinya Barangnya Nah Nah Ini rumit Difahami sebetulnya Kecuali kalau bahasanya Wal awalu Kalau wal awalu enak Wal awalu Arodun Arodun itu kalau bahasa kita Itu sifat Atau faktor eksternal Apa bedanya Zahti dengan Ardun Arodun ya Kalau zat itu Ya dia ada dengan dirinya Tidak bergantung Kepada apapun Seperti Kamu ya Ada ya sudah Tapi kalau Arodun itu Sesuatu yang Keberadanya Bergantung kepada Keberadaan zat Seperti sifat Misalnya merah Tidak akan ada Merah itu Kecuali ada barang Yang memiliki Sifat merah itu Misalnya lapar Tidak ada Toh lapar Tidak ada orangnya Mesti lapar itu Nempel kalau ada orang Atau ada hewan Atau ada yang orang yang Atau apa yang biasa Bersifat lapar Mahal Murah Itu kan mesti Nempel kepada harga Tidak ada Mahal itu berdiri sendiri Kalau zat itu bisa Berdiri sendiri Artinya bisa ada Manusia Tidak ada laparnya Tapi tidak mungkin ada lapar Kecuali pasti ada manusia Nah dari faktor itu Berarti dianggap Nasad itu lebih unggul Menurut Sebagian Ulama Lalu kenapa Di sini Tertulisnya Wassani Apakah salah Tulis kitabnya Kalau Habib Bahar Menerjemahkannya kan Dan yang pertama Adalah Anugrah Berarti dia mungkin Memaknai Wassani ini Sebagai yang pertama Kalau saya telah Kenapa tertulis Wassani Lalu ditutup Farajah Al-Ula Kalau ada Farajah Al-Ula Itu berarti sudah Penilaian secara Menyeluruh Dua pendapat itu Mana yang lebih unggul Maka Al-Ula Di sini bukan merujuk Kepada Sarofun Nasab Dan Sarofun Ilmih lagi Tetapi kepada Mana yang Mendahulukan ilmu Mana yang Mendahulukan Nasab Karena di sini Yang disebut adalah Yang mengutamakan Nasab dulu Berarti di sini Yang dianggap Lebih unggul adalah Yang mengutamakan Nasab Berarti Al-Ula Itu sudah Yang dibandingkan Al-Ula Dan Asaniyahnya Atau yang pertama Dan yang keduanya Berbeda dengan Tafdilu Asani Karena Tafdilu Asani Itu satu pendapat Dan ini disebut pertama Berarti ini pendapat yang pertama Kemungkinannya ada Pendapat yang kedua Yaitu Tafdilu Al-Awali Al-Athani Yang lebih tinggi itu Yang lebih utama itu Adalah kemuliaan ilmu Di kitab ini Yang dianggap Lebih unggul adalah Pendapat yang Mengunggulkan Nasab Begitu ya Kemudian Bagaimana Wasani ini Bisa sinkron Dengan kalimat semuanya Itu kitab rumit Nah ini Kalau misalnya Benar tertulis Begini sesuai Yang dibaca Habibahar Maka dalam membacanya Tafdilu Asani Koluli An-Nahu Zati Titik Ya Jadi Pendapat yang pertama adalah Yang lebih unggul itu Adalah Nasab Yaitu yang kedua Karena Yang pertama Disebutkan ilmu Kemudian Nasab Berarti Nasab Alasannya Karena Nasab itu Zati Kemudian Sementara ilmu Adalah Arodi Itu tidak perlu disebut Tidak perlu disebut Karena sudah makhum Membicaranya memang Antara Nasab Dan ilmu Maka ketika disebut Hal yang paling substansial Dari Nasab Yaitu Zati Berarti Ilmu Sifatnya kebalikan Zati Yaitu Arodi Begitu Lalu Wasani Arodi itu Berarti ini sudah Pendapat yang kedua Wasani Berarti pendapat yang kedua Arodiun Adalah Mengunggulkan Yang Sifatnya Arodi Bukan yang Sifatnya Dati Begitu ya Jadi Habib Bahar Ya bukan salah Tetapi mungkin Wallahual Apa-apa Memahami serinci Begini Atau bagaimana ya Tetapi Ya kita Husnodon Dia bilang Sudah Yang kedua Adalah Hanya Anugrah Berarti Dia tidak membaca Wasani Arodiun Farajah Al-Ula Itu tidak Diterjemahkan Kenapa Karena Tidak sinkron Kalau diterjemahkan Secara harfiah Dengan cara Membaca Seperti itu Caranya kan Dititik Kholul Nahudah Titik Wasani Pendapat yang kedua Begitu Arodiun Atau yang sifatnya Seperti yang saya bilang tadi Seperti lapar Dengan orang Ini lebih sinkron lagi Kenapa Karena setelahnya Baru ada Pernyataan Farajah Al-Ula Maka dari dua Pendapat ini Berarti disini Sudah menyebut Dua pendapat itu Sementara Kalau dibaca Kholul Lianna Huzatiun Wasani Ardun Itu satu pendapat Namanya Tidak sinkron Dengan Farajah Al-Ula Al-Ula Dari mana Belum disebut Nah kan begitu Lalu apakah Memang ada Ulama Yang mengatakan Bahwasannya Sarofun nasab itu Tidak lebih mulia Dari sarofun ilmi Tetapi yang lebih mulia Justru sarofun ilmi Ada Alasannya sama Yang pertama Karena zati Bawaan dasar Atau materinya Cuma yang kedua Disebutnya Karena kasbi Ilmu itu Bilkasbi Setara dengan takwa Artinya apa Kalau kamu Punya nasab bagus Itu kan kamu Tidak ada kasab Apa-apa Kebetulan saja Sementara Ilmu dan ketakwaan Itu hasil Dari jeripaya Hasil dari upaya Tidak mungkin Ada sesuatu Yang kita butuh Upaya Untuk memperolehnya Kok lebih rendah Dari sesuatu Yang kita dapat Secara cuma-cuma Mungkin kamu Anggap saya ini Ngomong kosong Enggak pak Ada kitabnya Kalau tidak Pertaya Coba perhatikan Ini ada kitab Masbukul zahab Fifat lil arob Wasyara fil ilmi Al-an nasab Karya Syekh Mar'i Al-Karami Al-Hambali Ya Perhatikan itu Ada di halaman 51 Kamu cari Kalau tidak Pertaya Saya ambil Yang paling Simple saja Jadi setelah Membahas Bahwasannya Lebih utama Syaraf ul ilmi Atas syaraf ul nasab Sesuai dengan judul Maka Apabila kamu Sudah tahu ini Faklam Maka ketahuilah Annaladhi Yurja'u Bahwasannya Sesuatu Yang Dijadikan Rujukan Ilaihi Kepadanya Artinya Yang dirujuk Begitulah Yang dijadikan patokan Kemudian Uwayu awwalu Dan juga Dijadikan Acuan Fil fatli Di dalam Menentukan Keutamaan Alehi Atasnya Artinya Atas keutamaan itu Kalau simpelnya Patokan Atau rujukan Dalam memastikan Mana yang lebih utama Begitu ya Hua Itu adalah Asyarafu Al-Kasbi Adalah Kemuliaan Yang Diperoleh Artinya Yang diupayakan Artinya Yang Arodi Artinya Il Ilmu Minhu Sebagian dari Asyarafu Al-Kasbi itu Al-ilmu Adalah Il Ilmu Wattakwa Dan ketakwaan Wahuwa Al-Fadlul Hakikiyuh Dan itulah Keutamaan Yang Sejati Bukan Hanya Sebatas Kemuliaan Yang Sudah Bawaan Dasar Jadi Kalau Dalam Kitab Sebelumnya Itu Kan Asyarafu Ad-Dati Kebalikannya Asyarafu Al-Arodi Kalau Disini Asyarafu Ad-Dati Kebalikan Asyarafu Al-Kasbi Ya Sama Sifat Itu Kan Bisa Kita Pelajari Bisa Kita Peroleh Ilmu Tapi Kalau Nasab Tidak Bisa Jadi Singkron Apa-apa Yang Kita Tidak Punya Pilihan Tidak Mungkin Menjadi Tolak Ukur Untuk Menentukan Mana Yang Lebih Mulia Karena Karena Kemuliaan Itu Hak Siapapun Maka Semua Boleh Mengejarnya Berarti Patokannya Adalah Yang Bisa Diupayakan Berarti Al-Kasbuh Artinya Ilmu Dan Ketakwaan Kira-kira Begitu Ini Ihtilaf Ini Juga Sama Dengan Yang Disampaikan Dalam Kitab Marokil Obudia Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Bahwasannya Orang Alim Walaupun Bukan Syed Mengungguli Seorang Syed Yang Tidak Alim 60 Derajat Sudah Saya bahas Sebelumnya Allahumma Dinada Sabil Sabil